Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-202. Selamat mendengarkan. Raka Senggani hanya memiringkan sedikit saja tubuhnya ke belakang guna menghindari serangan itu, dan dengan cepat pula serangan balasan dilancarkan oleh Senopati Pajang menggunakan senjata tongkatnya ke belakang dari pelaku penculikan bayi itu. Buk, mendarat dengan telaklah tongkat itu di punggungnya hingga menyebabkannya ia jatuh tersungkur dan bayi yang dalam gendongannya itu pun terlepas. Menangislah si bayi yang jatuh bergulingan di atas tanah itu. Huf, dengan cepat pula lintang sandika melesat menyambar bayi yang jatuh tersebut. Berhasilah bayi itu diselamatkan oleh lintang sandika dan dengan cepat diserahkannya kepada ibunya. Ini bayimu, jaga dengan baik, ucap lintang sandika. Terima kasih Kang, ucap si ibu bayi itu sambil menerima anaknya itu dari tangan lintang sandika. Dan saat itu pula, lelaki yang jatuh akibat pukulan yang diterimanya dari serangan Raka Senggani tersebut berdiri sambil ia mengibas-ibaskan pakaiannya dari debu dan tanah yang menempel setelah ia jatuh. Kau harus mati di tanganku, serunya dengan keras. Sebaiknya kisah anaklah yang harus menyerah dan mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu itu di hadapan Ki Gede, ucap Raka Senggani. Sambil terus menatap wajah orang yang ada di hadapannya ini. Kau jangan berbangga dahulu, terima ini. Hiyah, kata orang itu sambil langsung menyerang Raka Senggani. Ia kembali mencecar tubuh senopati pajang itu dengan pedangnya. Kali ini yang jadi sasarannya adalah kepala dari sang senopati. Namun dengan sangat mudahnya serangan yang dilancarkan orang tersebut mampu dihindarkan oleh sang senopati, tidak ada yang mengenai sasarannya. Raka Senggani memang bergerak lebih cepat dari serangan lawannya ini, bahkan dengan memamerkan ilmu peringan tubuhnya, senopati berasta abipraya dengan sempurna mampu mengatasi serangan yang dilancarkan lawannya. Hiyah, dalam satu lesatan tubuhnya mampu membubung tinggi, dan dengan cepat pula ia menukik tajam turun memberikan serangan ke arah orang yang menjadi lawannya kali ini. Di, satu tendangan keras yang sangat cepat menghantam punggung orang itu. Untuk kesekian kalinya, terpaksalah ia harus jatuh bergulingan di atas tanah. Akan tetapi untuk kali ini ia tampak kesulitan untuk bangkit, terasa dadanya sangat sakit sekali. Orang itu berusaha bangkit, ia berusaha mengatur pernafasannya, dan kedua tangannya diletakkan di dadanya. Sambil mulutnya komat kamit, ternyata ia tengah merapal mantra. Baiklah, kita tampaknya memang harus mengadu jiwa, ucapnya. Setelah ia menyarungkan pedangnya, maka, Aji Tapakwisa, Heoh, Dum, kedua tangan orang itu membuka kedua tangannya terbuka mengarah kepada Raka Senggani. Dan dua larik cahaya segera mengarah menghantam tubuh Raka Senggani. Dan memang sepertinya serangan itu mengenai sasarannya, hingga membuat orang itu tertawa-tawa. Ha, 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 bangsat kau, berani menantangku, sekarang kau telah ku kirim ke neraka, heh, teriaknya dengan keras. Namun sebelum suara tertawanya selesai, terdengarlah suara orang yang berseru kepadanya. Siapakah yang telah kau tertawakan itu, Kisanak? Orang yang bertanya itu telah berada di belakangnya dan tiada lain adalah Raka Senggani. Huf, Hiah, Dum, kembali orang itu mengangkat tangannya dan kemudian melepaskan lagi ajiannya ke arah Raka Senggani. Namun dengan sangat cepat pula, Senopati Pajang itu melompat ke udara sambil ia pun berusaha membalas serangan lawannya dengan pukulan jarak jauhnya. Aji Wajra Geni, Hiah, selarik cahaya merah terang menerjang orang yang memakai penutup kepala berwarna hitam itu. Langsung saja orang ini melompat menghindari serangan yang dilepaskan oleh Raka Senggani tersebut. Kini ia pun berusaha untuk menyerang Sang Senopati dengan melesat mengejarnya sambil melepaskan serangannya. Aji Tapakwisa, Hiah, Bletaar, Aji Wajra Geni, Hiah. Bletaar, Raka Senggani pun membalasi serangan orang tersebut. Tak ayal lagi jual beli pukulan jarak jauh menjadi sangat sengit sekali. Seolah tidak mau kalah keduanya saling menyerang hingga pada satu kesempatan keduanya saling membenturkan ajiannya. Bletaar, pada benturan yang sangat keras itu, keduanya terpental ke udara sesaat baru kemudian jatuh meluruk ke bawah. Huf-hah, duk, Raka Senggani masih mampu menguasai tubuhnya dan melompat lagi ke udara setelah benturan keras terjadi, sedangkan lawannya jatuh dengan kerasnya ke atas tanah. Huk, setelah bergulingan sesaat, tubuh orang tersebut muntah darah akibat benturan yang terjadi, tampaknya ia mengalami luka dalam yang lumayan parah. Tangannya berusaha menggapai sesuatu dari balik bajunya, ia pun duduk dengan tenang baru kemudian menelan sesuatu yang diambilnya dari balik bajunya itu. Raka Senggani sendiri segera mendarat di atas tanah dan berjalan mendekati orang yang tengah berusaha mengobati dirinya sendiri, sambil ia bersedekap. Kisanak, menyerahlah, dirimu telah terluka dalam, ucap Raka Senggani pelan. Orang itu-itu tidak menjawab ucapan dari Raka Senggani, ia diam saja sambil terus saja berusaha untuk menyembuhkan luka dalam yang dideritanya. Dan tiba-tiba saja, heah, ia melepaskan satu serangan yang cepat ke arah Raka Senggani yang berdiri tidak terlalu jauh darinya. Raka Senggani menghindari serangan tersebut dan berusaha untuk membalasnya. Namun alangkah terkejutnya, ia karena tiba-tiba saja orang yang ada di hadapannya itu telah tidak berada lagi di tempatnya. Hah, kemana hilangnya orang itu? bertanya dalam hati Senopati Brasta Abi Praya ini. Ia berusaha mencari keberadaan dari orang tersebut. Dalam kegelapan malam itu, terdengarlah suara, Agak jauh dari tempat semula orang itu berada nampak tegak seekor macan yang lumayan besar berdiri, mata binatang itu menatap ke arah Raka Senggani. Hati-hati, seru Raka Senggani, ia mengatakan hal itu kepada orang yang berada di tempat tersebut, termasuk Kilonowastu dan lintang Sandika. Heah, beletar, setelah selesai ia mengatakan hal itu, langsung saja Senopati Brasta Abi Praya ini melesat dengan cepat ke arah macan yang berdiri tersebut sambil melepaskan ajian wajra geninya. Cahaya merah terang menghambur mengarah ke binatang buas itu, akan tetapi macan itu pun dengan sangat cepat pula melompat mundur ke belakang, dan pada saat yang sama pula ia kembali melompat menjauhi lawannya tersebut. Tampaknya penguasa hutan ini berusaha menghindari Raka Senggani. Mengetahui hal tersebut, Senopati Brasta Abi Praya terus saja melepaskan serangannya. Ia tidak ingin kehilangan buruannya kali ini seperti yang telah terjadi di hutan tadi. Entah memang binatang tersebut telah terluka ataupun memang sudah sangat lelah, dua kali ia tidak mampu menghindari serangan yang dilepaskan oleh Raka Senggani tersebut. Raka, macan tersebut menggerung dengan kerasnya sambil bergulingan di atas tanaman padi yang sedang berbuah itu. Hingga pada akhirnya ia pun menghentikan larinya dan merunduk siap untuk melakukan perlawanan terhadap Raka Senggani yang mengejarnya. Herat, satu lompatan yang panjang binatang buas ini pun menerkam Raka Senggani dengan sangat ganasnya. Aneh, sudah dua kali Aji Wajra Geniku mengenai tubuhnya, mengapa ia masih mampu melawan, berkata dalam hati Raka Senggani. Sambil ia melompat menghindari serangan tersebut, akan tetapi serangannya ini hanya sebuah tipuan saja. Begitu lawan menghindar, binatang itu langsung kabur meninggalkannya. Tambah lagi saat itu sang senopati telah di dalam pekatnya hutan yang ada di kaki gunung tidar ini, akan sangat sulit sekali melihat dengan jelas. Bahkan jari tangannya sendiri pun sulit untuk dilihat. Senopati pajang ini segera mengterapkan Aji Aska pandulunya agar dapat melihatnya. Heh, sungguh terkejut hati Raka Senggani ini saat melihat tubuh binatang buas itu secara perlahan-lahan berubah menjadi tubuh manusia lagi. Wujudnya adalah seorang lelaki yang menggunakan penutup kepala berwarna hitam yang tadi sempat menculik bayi cucu dari Kisarwa. Namun kali ini tampaknya penutup kepala tersebut terbakar hangus akibat dari hantaman dari Aji Wajra Geni yang telah dilepaskan tadi. Siapakah orang ini? Bertanya dalam hati Raka Senggani. Saat ia mulai mendekati tubuh tersebut, senopati brasta abipraya ini belum dapat memastikan apakah orang tersebut telah tewas ataupun belum. Ketika dalam jarak tiga langkah lagi tiba-tiba, siit, 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 wuash, senopati pajang ini mendapatkan serangan rahasia. Dengan secara naluriah ia melompat menjauh menghindari serangan tersebut dan kemudian sesosok bayangan langsung menyambar tubuh yang sedang tergeletak pingsan tersebut dan membawanya kabur meninggalkan tempat itu. Sangat cepat gerakan orang yang telah membawa tubuh pelaku penculikan bayi itu, sehingga Raka Senggani yang berusaha mengejarnya kehilangan jejak, hingga ia pun keluar dari dalam hutan dan berpapasan dengan kakak angkatnya Lintang Sandika yang ditemani oleh Kilonowastu, He, Adi Senggani, Sapa Lintang Sandika. Apakah kakang Sandika tidak melihat orang yang telah keluar dari dalam hutan ini sambil membopong sesosok tubuh? Tanya Raka Senggani, begitu ia melihat dua orang yang berjalan menujunya itu adalah Lintang Sandika dan Kilonowastu. Tidak, kakang tidak melihatnya, bukankah begitu Kilonow, ucap Lintang Sandika. Benar, kami tidak ada melihat orang yang keluar dari sini kecuali dirimu, Ger, sahut Kilonowastu. Memangnya ada apa Adi Senggani? Tanya Lintang Sandika lagi. Sudahlah, nanti akan Senggani katakan itu jika tiba di rumah Ki Gede, jelas Raka Senggani. Ketiganya segera kembali lagi masuk ke dalam pedukuhan induk Tanah Perdikan Mantiyasih. Sebentar saja mereka telah tiba di tempat kejadian yaitu rumah Ki Sarwa. Sejenak keduanya berbincang dengan penghuni rumah tersebut dengan ditemani oleh Kilonowastu dan dua orang pengawal Tanah Perdikan. Untuk selanjutnya mereka pun kembali ke rumah Ki Gede. Malam memang tinggal sedikit lagi, tidak akan lama lagi akan segera pagi menjelang. Namun keduanya tetap saja ke rumah Ki Gede Mantiyasih untuk melaporkan apa yang telah terjadi tadi. Karena perjalanannya melewati rumah Lintang Sandika, putra dari Tumenggung Bahureksa ini singgah di sana guna memberitahukan kepada istrinya mereka akan kembali ke rumah Ki Gede. Sesaat Fajar menjelang keduanya tiba di rumah Ki Gede Mantiyasih. Seluruh penghuni rumah tersebut cukup kaget akan kedatangan kedua orang ini. Ada apa Angger Senopati? Mengapa sepagi ini sudah datang kemari? Apakah yang dikatakan oleh Ki Lono itu memang benar adanya? Tanya Ki Gede Mantiyasih, kedua orang ini lantas duduk sambil menjawab pertanyaan dari pengausa Tanah Perdikan ini. Memang benar Ki Gede, bahkan ia telah masuk lagi sambil berusaha untuk menculik cucu Ki Sarwa, jawab Raka Senggani. Heh, bagaimana dia bisa masuk? Apa yang dilakukan oleh para pengawal? Mengapa mereka tidak melaporkannya kemari? Tanya Ki Gede heran, Raka Senggani menjelaskan bahwa orang tersebut telah menggunakan sirup sehingga seluruh penghuni rumah dari Ki Sarwa termasuk juga para pengawal tertidur dibuatnya. Beruntung mereka bertiga melewati rumah tersebut dan berhasil memergoki pelaku penculikan tersebut, terang Raka Senggani lagi. Apakah Angger Senopati berhasil menangkapnya? Tanya Ki Gede Mantiyasih. Sambil menggelengkan kepalanya Raka Senggani menjawab, sayang sekali, tidak Ki Gede, ia berhasil dibawa pergi oleh seseorang setelah ia kalah bertarung di dalam hutan. Ungkap Raka Senggani. Siapakah orang itu? Bertanya Ki Gede Mantiyasih. Entahlah Ki Gede, sepertinya orang ini sangat tinggi ilmunya. Ia berhasil membawa lari pelaku penculik bayi itu tanpa dilihat oleh kakang lintang Sandika dan Kilonowastu. Padahal ia berlari ke arah mereka berdua. Jawab Raka Senggani. Suasana Hening sesaat setelah mendengar penuturan dari Senopati Brasta Abipraya ini termasuk juga lintang Sandika yang memang berada di tempat kejadian. Menurutnya, tidak ada orang yang lewat saat mereka berada di situ. Sehingga secara naluri ke prajuritan Sandi, Putih Tumenggung Bahu Reksa ini lantas berkata, Adi, apa tidak mungkin ada jalan rahasia dalam hutan tersebut yang tidak kita ketahui keberadaannya? Seru lintang Sandika. Raka Senggani langsung melihat ke arah kakak angkatnya ini seraya berkata, Mungkin juga yang kakang ucapkan itu ada benarnya. Ada sebuah jalan rahasia yang tidak kita ketahui sehingga ia dengan sangat cepat mampu meninggalkan tempat itu. Sahut Raka Senggani. Kembali mereka terdiam dan tidak lama terdengarlah suara azan subuh berkumandang dari kejauhan. Keduanya langsung melakukan sholat di rumah Ki Gede Mantiyasih. Dan sesudahnya mereka kembali melanjutkan pembicaraannya sambil ditemani dengan hidangan yang diberikan oleh Ki Gede Mantiyasih. Minuman hangat dan ketela rebus yang juga masih panas. Namun kali ini Ki Gede pun menyajikan jenang jadah alot sehingga semua orang yang berada dalam rumah penguasa tanah perdikan Mantiyasih ini menjadi senang sambil mencicipi hidangan yang disajikan. Gede Mantiyasih yang sangat penasaran akan kelanjutan cerita dari Raka Senggani ini meminta kepada suami Sari Kemuning itu untuk melanjutkan ceritanya untuk menangkap orang yang telah membuat kerusuhan di Mantiyasih ini. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya agar dapat menangkap orang tersebut, Angger Senopati? Tanya Ki Gede Mantiyasih sambil menyeruput minumannya. Raka Senggani segera meletakkan kembali minumannya dan berkata, Untuk sementara kita memang harus memperketat penjagaan di beberapa tempat termasuk hutan yang berada tidak jauh dari ujung tanah persawahan itu Ki Gede, Raka Senggani melanjutkan lagi kata-katanya. Aku dan Kakang Sandika akan menyelidiki kemungkinannya ada jalan rahasia yang berada dalam hutan tersebut, dan jika memang ada kami akan meminta kepada Kakang Anggono untuk menyiapkan pengawal yang akan bertugas di sana terang Raka Senggani. Apakah itu tidak akan memudahkan orang tersebut beraksi lagi, karena sebagian besar pengawal tanah perdikan ini ditempatkan di sana, Nger? Tanya Ki Gede Mantiyasih, Raka Senggani memandangi lintang Sandika seolah meminta pendapatnya. Benar juga yang diucapkan oleh Ki Gede itu Adi Senggani, Lebih baik kita menempatkan para pengawal di setiap jalan masuk tanah perdikan Mantiyasih ini, Dan untuk jalan rahasia yang kemungkinannya berada dalam hutan itu, biarlah menjadi urusan kita berdua, Bila perlu kita meminta bantuan Kilono yang lebih mengetahui tempat tersebut, jelas lintang Sandika. Senggani setuju usulan Kakang Sandika itu, mungkin ini adalah jalan yang paling baik untuk dilakukan, kata Raka Senggani. Keduanya bersepakat untuk lebih meneliti keadaan dari hutan yang berada di ujung tanah perdikan Mantiyasih ini, Mereka akan melaporkan kepada Ki Gede Mantiyasih jika memang melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan begitu terang tanah, keduanya lantas meninggalkan rumah Ki Gede Mantiyasih, Mereka menyusuri jalanan yang berada di tanah perdikan Mantiyasih ini menuju kembali ke ruamah Kilono Wastu. Adi, sepertinya kerja kita ini hanya keluyuran saja, Kalau tidak ke rumah Ki Gede, kita ke rumah yang dekat saja, ucap lintang Sandika bercanda. Raka Senggani tersenyum mendengar ucapan dari kakak angkatnya ini. Keduanya terus saja berjalan dalam pagi yang cerah, Dan setibanya di rumah Kilono Wastu mereka berdua tidak menemukan orang tua tersebut di sana. Aki telah berada di sawah, Ger, ucap Nyi Lono Wastu memberitahukan, Baiklah Nyi kami akan menemuinya di sawah, jawab lintang Sandika. Kembali kedua pemuda tersebut berjalan menyusuri pematang sawah yang berada tidak jauh dari belakang rumah orang tua tersebut. Sambil menikmati indahnya panorama sawah yang membentang luas di wilayah tanah perdikan Mantiyasih ini, Mereka terus saja berjalan. Sejauh mata memandang terlihat hamparan padi yang menghijau yang baru saja tumbuh, Karena tanah perdikan Mantiyasih ini telah memanen beberapa purnama yang lalu, Sehingga kini tanaman padi yang baru ditanam itu nampak baru tumbuh dan cukup subur. Raka Senggani melihat bekas-bekas jejak kaki yang ditinggalkan oleh orang yang dikejarnya tadi malam. Banyak juga tanaman padi yang rusak akibatnya. Kakang Sandika, disanalah orang tersebut terjatuh hingga dua kali. Namun anehnya ia masih mampu berlari, terang Raka Senggani. Sambil ia menunjukkan ke arah tanaman padi yang tampak porak-poranda dan berada di sebelah kanan mereka. Siapakah kiranya orang tersebut, Adi Senggani, mengapa ia memiliki kemampuan setinggi itu? Tanya lintang Sandika, entahlah Kang, siapapun dia, amat disayangkan sekali kelakuannya itu, memiliki ilmu yang tinggi akan tetapi tidak dipergunakan pada jalan yang benar, sahut Raka Senggani. Benar yang kau katakan itu Adi Senggani, memang sangat disayangkan, timpal lintang Sandika. Keduanya pun telah sampai di sebuah gubuk sawah yang merupakan milik dari Kilono Wastu. Mereka tidak melihat lelaki itu ada di gubuknya. Kemana perginya Kilono? Tanya lintang Sandika kepada Raka Senggani. Raka Senggani yang melihat sekeliling area persawahan itu segera menjawab, itu Kang, Kilono tengah menyingai tanaman padinya, seru Raka Senggani. Ia menunjuk ke arah orang yang tengah membungkuk dan tengah bekerja membersihkan tanaman padi dari gulma yang mengganggu. Lintang Sandika yang melihatnya segera berseru keras, Kilono Wastu, teriaknya. Orang tua yang sedang membungkuk dan bertelanjang dada menggunakan topi caping segera bangkit berdiri menatap ke arah kedua orang ini. Sambil melambaikan tangannya lintang Sandika kembali berkata, Kilono, apakah ingin ikut dengan kami ke hutan? Serunya. Perlahan Kilono Wastu beranjak dari sawahnya dan naik ke atas pematang sawah untuk selanjutnya berjalan mendatangi kedua pemuda itu setelah sampai di gubuknya. Sambil membuka topi capingnya, orang tua ini mengipasi tubuhnya menggunakan topi tersebut. Apakah Angger berdua akan masuk ke dalam hutan tersebut? Tanyanya kepada kedua pemuda ini, Benar Kilono, Senggani masih penasaran akan menghilangnya mereka saat ku kejar Radimalam, sahut Raka Senggani. Jika memang demikian, Aki akan ikut kalian berdua, hitung-hitung sebagai penunjuk jalan, bukankah keamanan tanah perdikan ini adalah tanggung jawab kami selaku warganya, ujar Kilono Wastu. Ia segera meletakkan topi capingnya dan mengambil pakaian serta penutup kepalanya. Setelah selesai ia lantas berkata, Marilah, mumpung belum terlalu siang, ucapnya lagi. Akhirnya, ketiga orang itu pun meninggalkan gubuk sawah dan berjalan kembali menyusuri pematang sawah menuju hutan yang berada di kaki gunung Tidar itu. Jarak dari gubuk ke hutan tersebut mungkin empat kali lipat dari rumah Kilono Wastu ke gubuk. Sehingga ketiganya pun segera melangkahkan kakinya dengan sangat cepat. Setelah tiba di hutan yang mereka tuju itu, Kilono Wastu berjalan paling depan. Ia memang lebih memahami seluk beluk hutan ini karena sering mengambil kayu bakar. Ngir, disinilah tempat semalam kita bertemu, ucap Kilono Wastu kepada Raka Senggani. Dan menurut penglihatan Senopati Brasta Abipraya ini memang benar di tempat tersebutlah merekat tadi malam mereka bertemu. Dan ia merasa kehilangan jejak buruannya sebelum sampai ke tempat tersebut. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!